Terima kasih. Jadi sekarang aku mau masak ikan tongkol sama ikan tongkol bumbu rujak. Yang kedua aku mau makan bunci stempe oseng. Langsung aja ya yang pertama nih. Aku mau masak ikan tongkolnya. Alah pemirsa di rumah telep. Masa ru. Lagi pulang lu. Nah pasti pemirsa di rumah lagi nunggu-nungguin Anwar kan segmen pasang. Kok pulang sih? Gue tuh tadi berharap di segmen awal. Harusnya yang kepleset keseleraan tuh jangan rinah lu. Oh tegak. Karena ini segmen tiga itu. Segmen yang paling tunggu-tunggu sama ibu dan pemirsa rumah telep. Yang ada di rumah dengan kedatangan Chef Anwar. Very famous number one Indonesia. Boleh gak sih ganti aja dong? Oke yakin. Yakin. Udah cepetan deh lu mau ngapain. Jadi hari ini Anwar mau bikin ikan tongkol bumbu rujak. Udah muka berminyak kayak gorengan lu tau lu. Wah ini karena panas. Biasanya aku masuk ke ruangan ber-AC tau gak? Terus untuk resep yang kedua. Kita ada tempe sama kacang panjang oseng. Yang ini dulu aja deh ya. Iya. Jadi ikan tongkol dulu ya udah. Gue yang tumis-tumis. Oke aku kasih tau bahan-bahannya sekarang langsung dipraktekin ya. Iya. Kita siapin minyak goreng untuk menumis. Tuh kira-kira 2 sendok makan cukup. Nah pemirsa ini udah ada bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai keriting, sama cabai besar. Ditambah kemiri supaya dia kental tuh. Udah. Kita masukin. Perung. Perung, perung, perung. Belum panas. Udah deh. Udah. Terus supaya dia harum. Kita tambahin batang serai satu udah diikat sama dikeprek. Kita kasih daun salam yang sebelumnya tulangnya kita buang dulu nih. Tuh biar dia gak pahit dan aromanya keluar. Fine. Habis itu baru kita masukin daun jeruk. Lu sih gayanya udah kayak safe sih. Tapi. Meskipun lebih kedenser ya. Sega banget. Nih kalau numis kita pakai penya kecil aja. Supaya gak langut. Betul. Bet. Nah biasanya supaya dia gak langut dan cepet proses pemasakannya untuk bumbu ini. Biasanya kalau under blender ini tips buat pemisah dirumah. Jangan pakai air. Tapi pakai blender kita masukin minyak. Jadi dia gak oily nanti. Ini di oily, bahasa lu oily. Bahasa safe salah. Bahasa itu salah. Maunya apa sih A? Ya udah buat ibu-ibu yang mau kasih resep boleh kirimin ke kita. Nanti kita akan bacain resepnya dan kita akan langsung praktekkan secara langsung dengan safe ataupun Nagita Slavina. Kalau saya disini ya ngedoain aja dan makan. Nah ini gini tuh pakai tongkolnya. Tongkolnya tuh udah digoreng ya war? Tongkolnya udah digoreng dulu. Dan sebelum digoreng ini ada kasih bawang putih sedikit, dikasih perasan jeruk lemon sedikit. Terus baru dicuci lagi. Kalau pinter sih war? Kan chef. Ya chef kaleng-kaleng. Enggak. Aku membuktikan. Kalau aku tuh memang bener chef proposional. Propos. Itu apa tuh yang masukin lagi? Ini jahe. Karena kita masak ikan. Kan biasanya ikan itu kan kalau misalnya proses pematangannya gak bener. Kadang suka menimbulkan bau-bau amis. Jahe tuh dari India bukan sih? Tumpah teh jahe. Jahenya dipotong kecil-kecil ya. Suka-suka lu ah. Nah. Udah. Tinggal tungguin sampai bener-bener dia tuh aromanya keluar dan gak langi. Gak bau. Gak bau. Bahasa ibu-ibunya ah. Oh ini ibu-ibunya. Iya. Anwar kan setengah ibu-ibu. Jiwanya jiwa ibu-ibu. Kalau saya suka ibu-ibu. Suka masak maksudnya. Tuh terus masukin apa lagi nih? Nah sekarang kita masukin gula jawanya dikit. Gula jawa. A-a nacin-nacin. Cukup. Kita kasih peresan jeruk lemon. Itu asem kali war. Lu ngarak. Aduh-duh-duh mata gua kena asap lu aja. Sayang kamu gak apa-apa sayang. Anwar nih. Anwar. Ini orang gak kena apa-apa. Cuma kena wapnya doang. Aduh aku juga nih. Aduh-duh aku kena ini. Aduh. Ini mah asem war. Ini asem kan. Asem jawa. Tadi lu bilang ini gula merah. Gula merah ini. Enggak. Enggak. Gula merah. Gula merah. Kita masukin air dikit aja. Tuh cuk cuk cuk. Wow wow wow. Abis ini baru kita masukin si ikan tongkolnya. Gula merah. Gula merah ini nanti karena kalau bumbu itu akan mengurangi rasa Deborah. Gula merah. Apaan sih marah-marah. Sabar mbak. Lu kayak mama netizen deh yang suka marah-marah. Nah ini kantongkolnya udah digoreng. Asuka ikan gak? Suka. Gantongkol tuh hati-hati ya banyak. Durinya. Ada banyak duri dalam daging. Aw panas gue. Banyak duri dalam kehidupan. Ini tambahin air lagi dikit. Karena tadi bakalan saat dan meresap ke dalam daging-daging si ikan. Ikan apa namanya? Ikan dia itu. Jangan salah sebut kalau makan. Eh ini buat ibu-ibu mau diganti ikan yang lain juga bisa sebenernya. Di rumah banyak salmon mungkin bisa pakai salmon. Atau banyak dori bisa pakai dori. Ada ayam pakai ayam. Ada daging pakai daging. Kita tinggal terakhir. Kita kasih seasoning. Nih. Mungkin ibu-ibu baru nyalain MNC TV nih sekarang. Ketinggalan. Bisa langsung nanti cek di Instagramnya kita di at rumah salmon. Iya dan juga buat yang ada di rumah ini masakan aku namanya masakan halu-halu. Lihat deh tuh ya. Aku sih gak masak. Gak adain kosong ah. Masakan halu-halu. War, lu katanya chef gimana sih cara pilih ikan? Cara pilih ikan yang segar itu gimana? Ada tipsnya yang pertama kita lihat. Dari mata. Kalau dia matanya udah putih. Berarti dia ikannya udah. Udah mati. Udah tau gue. Oke tapi dia gak segar gak boleh. Kalau mata ikan yang segar itu dia matanya itu agak kemerahan. Kalau matanya ikannya nutup begini satu. Itu lebih picek. Enggak itu namanya ikannya waktu hidupnya playboy. Dari mata. Dari makan Bock. Bulacak Flosong lagi. Oro. Yuk geluk. Su popul Polik.